Berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras Nih di tahun akhir memerintah Presiden yang dulu benar-benar kita hormati Ini mulai kehilangan harga dirinya Pak Jokowi mesti intropeksi Bermusahabah Mengapa kondisi negara malah makin tak terkendali Nah misalnya sekarang ini ya Beras sebagai makanan utama kita Kebutuhan pokok Lah kok harganya tidak bisa dikendalikan Sudah hampir satu minggu loh Kepala negara ini gak bisa nurunin berharga beras Operasi pasar Tak lagi jitu menekan harga Ada apa sebenarnya Bukankah sejak tahun 2016 Hingga tahun lalu Pak Jokowi ini sungguh dikdaya Ampuh Menekan harga kebutuhan pokok warga Apa jurusnya Sudah gak jitu Jangankan pada barang Uang pada manusia saja loh Pada anak buahnya yang ditunjuk Kini ucapan Presiden juga Wisra di gugu Tidak lagi didengar benar-benar Tidak lagi diperhatikan benar Apa saja Apa ya Sejak usai Pilpres kemarin itu Kini pemerintah mulai muncul loh Menteri baru yang secara perlahan mulai naik Dan lebih didengar Menteri yang lain tinimbang Pak Jokowi Belum lama nih Bu Menteri Keuangan pada wartawan bilang Di Perintah Presiden sinkronisasi Menata APBN tahun depan Sebagai proses perpindahan Yang disusun tahun ini Tentu oleh Menteri-Menterinya Pak Jokowi Tahun depan Menterinya Pak Prabowo Gibran Saya ngecak ke kan gitu ya Ya otomatis rencana anggaran pendapatan belanja negara yang disusun sekarang ini Mesti ngajak beberapa orang dari TKN Tim pemenangannya Prabowo Supaya mereka ngerti Mana yang masih ada prioritas Di kabinetnya Pak Jokowi Lalu juga mana yang program barunya Prabowo mulai jalan Menyimak jawaban Bu Menkiu Naga-naganya Bu Serini pengennya loh Monggo saja Terus serah sakar kemu Aturan terus awuran Beliau terlihat fokus di pengeluaran rutin Menggaji ASN Dan mengamankan proyek yang belum rampung Jika Pak Prabowo mulai mengimplementasikan program Maka ya akan diteliti pos-pos mana yang bakal dialihkan Contoh sederhananya gini Untuk makan siang sama susu gratis misalnya Meski belum menjangkau semua 88 juta target sasaran Sesenggaknya ya Sudah mulai bisa diterapkan Gibran sendiri sudah bilang loh Difokuskan dulu ke 3T 3T itu tertinggal Terdepan dan terluar Atau gampangnya Yang ada di perbatasan Serta pelosok Hanya saja Cawapres terpilih versi QuickCon itu Tidak menyebut jumlah Pastinya berapa Mengapa butuh angka kepastian Ya penanggara ini loh Rakekurangan Di perpindahan ini Butuh pembahasan yang intens Supaya program lama gak tinggal Orang tinggal gelanggang colong pelayu Sehingga ada kelanjutannya Salah satunya ya tentang IKN Kebukota Negara Yang mana Prabowo Gibran juga berjanji untuk menuntaskan Nah yang juga jadi perhatian Pernyataan Bu Sri ini kan tentu bikin kita kaget Uang jabatan menteri juga masih 8 bulan lagi loh Kita tahu lah Bu menteri ini salah satu orang yang kinerjanya luar biasa Dan dia Menteri Keuangan Terbaik Se-Asia Pasifik loh Gak main-main prestasinya Sebagai menteri selama 9 tahun Pasti bisa membedakan Mana urusan negara Dan mana urusan pribadi Namun mengapa Kali ini sikapnya kayak melawan perintah Beredar rumor dalam kabinet mendatang Bu Sri Mulyani tidak akan masuk di kabinet Bila kita mau jujur Mendengar jawaban-jawaban Bu Sri Mulyani loh Meski ditawari nampaknya beliau bakal menolak kok Kan kita sudah lama tahu itu Ada ketidakcocokan antara Prabowo dengan perempuan asal Semarang itu Bahkan di sebuah kesempatan Pak Prabowo menyebut loh Ada menteri yang pro neolib alias neoliberal Dan publik mengartikan tuduhan itu disematkan kepada alumnus SMA Negeri 5 Semarang Sebenarnya ya akan tersisih Dari jawaban jabatan menteri itu Sebenarnya ya akan tersisih Dari jabatan menteri yang sangat banyak Tidak hanya yang berasal dari PDIP Namun dari kalangan profesional Kayak Bu Sri Mulyani Burutno Marsudi Pak Basuki Hatimulyono Pak Budi Gunadi Pak Budi Karya Hampir dipastikan pensiun itu Para pengisi jabatan pembantu presiden Kebanyakan berasal dari partai pendukung Relawan Serta individu yang selama ini membantu Pak Prabowo Apa sih yang bisa kita harapkan Dari para menteri Yang mayoritas berisi para pendukung calon presiden Apakah nantinya rakyat akan dibiarkan Lantas para pendukung yang punya kedudukan Sibuk dengan kepentingannya sendiri Tidakkah semestinya Pak Prabowo Gibran itu Tetap mengutamakan kepentingan rakyat Seperti yang dilakukan Pak Jokowi selama ini Kita tahu Walaupun Jokowi memberi korsi tokoh relawan Entah menteri atau komisaris Namun perhatian pada program Dan juga perbaikan kejahteraan Tetap yang paling utama Rakyat tentu berkepentingan dalam 8 bulan terakhir Bakal terjadi proses transisi pemerintahan Sikap Bu Sri Mulyani Yang tidak bersedia terlibat transisi Apakah menunjukkan Ada pertarungan kepentingan yang sangat besar Antara kekuatan Jokowi Dengan kekuatan Prabowo Dampaknya secara perlahan Mulai kita rasakan Harga beras terus melambung naik Tak terkendali Harga beras terus melambung Hampir tak terkendali Dan waktu Presiden ditanya Mengenai hal ini Hanya menjawab pengaruh cuaca Padahal sejak 2016 Sampai 2023 Pak Jokowi itu adalah Presiden Indonesia Satu-satunya yang mampu menstabilkan Harga kebutuhan pokok Baik jelang puasa Jelang lebaran Termasuk di hari natal Kenapa? Kemampuan menstabilkan harga Kini tidak terlihat Nah ini pitakonan ini Aku rasakan jawab Adakah pihak lain Yang ikut Atau mulai mengganggu Dan ini pertarungan pengaruh Entahlah Kita rakyat kecil Hanya bisa merasakan Bagaimana 9 tahun Jokowi bekerja dengan baik Namun akhirnya Sekarang bobol juga Ataukah Pihak-pihak yang tadinya Merasa tidak bisa melawan Dengan bakal berakhirnya Kekuasaan Jokowi Maka akan ikut runtuh Benteng perlindungan rakyat Kita tidak bisa membayangkan Bulan depan kita sudah Memasuki awal Ramadan Dilanjutkan hari raya Saat rakyat banyak kebutuhan Eh Harga-harga makin tidak terjangkau lagi Pada siapa kita minta tolong Pemerintah sudah jelang Berakhir masa jabatannya Para pejabat sibuk Mengamankan kursi masing-masing Berharap supaya bisa ikut Di pemerintahan pengganti Kalau sekelas Buk Sri Mulyani Saja ogah Membantu capres terpilih Sebab beliau tahu Bakal bagaimana Perjalanan bangsa Lantas kita Yang memikirkan siapa Ini loh Yang tidak dipikirkan Para pemilih Prabowo Gibran Mereka penting asal menang Lalu bisa joget-joget Gak usah terlalu jauh Memikirkan rencana Pencabutan subsidi BBM Untuk implementasi Makan siang Dan minum susu gratis Beras pada naik saja Pendukungnya Prabowo Bingung kok Mau ngeluh kok Jokowi mendukung Prabowo Gak ngeluh kok Ngurangi jatah ngopi Weh sembuh lah Bingung aku Om Ben pusing nih Dah untuk sementara Waktu itu dulu Opini Om Ben kali ini Salam segerwaras Tetap semangat Jaga persatuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton